Hai assalamualaikum hari ini kita mencoba buat pizza roti tawar kita memerlukan 8 lembar roti tawar ini opsional boleh-boleh roti tawar yang berkulit dan boleh juga yang tidak berkulit kita potong kecil-kecil sesuai selera kalau kalian memakai teflon kecil kalian boleh memakai empat atau lima lembar saja ini kebetulan saya pakai teflon yang agak besar 24 cm Hai selanjutnya kita kocok tiga putih telur dan telur yang kita pilih sebaiknya yang masih baru dimasih fresh hai 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 tambahkan kalau jamur sedangnya setengah sendok teh terus kita akan mencoknya sampai rata dan mudah-mudahan tercampur kita enggak pakai garam karena nanti si keju toppingnya itu udah asin Hai selanjutnya kita ambil potongan roti tadi termasukkan ke dalam wadah dan kita akan siram dengan kucokan telur Hai siramnya pelan-pelan saja teman-temannya karena rotinya lembut sekali Hai terus kita aduk pelan-pelan dan tidak usah lama kemudian kita sisihkan selanjutnya kita siapkan sosis kita pakai sosis yang siap makannya jadi tidak perlu digoreng lagi kita potong sesuai selera jika kalian suka topping yang lebih banyak boleh gunakan tiga sampai empat sosis kecil Hai kemudian kita sisihkan sebentar Hai selanjutnya kita panaskan teflon dengan api sedang cenderung kecil ya karena teflon yang saya pakai ini pemakaiannya pertama jadi saya gunakan sedikit margarin supaya tidak lengket tapi sebenarnya teflon ini sudah dijamin tidak lengket terus kita tunggu sampai margarinnya meleleh kalau sudah benar-benar meleleh selanjutnya kita akan masukkan roti tawar tadi pelan-pelan dan kita akan ratakan dan teks sedikit ditekan-tekan supaya pipih sampai penuh teflon-nya setelah rata Hai setelah rata Hai kita akan coba Hai balik kita coba balik pelan-pelan ya supaya tekstur bisanya tidak rusak karena bisa ini kan dari potongan roti tawar jadi kalau tidak pelan dia akan terpisah-pisah lagi selanjutnya kita tambahkan saus spageti ini opsional ya boleh menggunakan saus lainnya seperti saus tomat saus cabai terserah teman-teman aja saya disini menggunakan saus spageti terus kita rata-ratakan sampai penuh di atas Hai fitanya dan bisanya akan terlihat lebih cantik Hai setelah menaruh narata kita akan tata sosis di atas bisa Hai banyaknya sosis ini kita sesuai selera teman-teman Hai kita kalian suka banyak sosis boleh menggunakan sepenuhnya topping ini pun bisa disesuaikan dengan selera saya juga ini opsional kalau nggak suka boleh skip boleh ditambahkan yang lainnya Hai terus kita akan parut keju leleh diatasnya Hai atau keju mozzarella saya disini pilih memakai keju leleh keju leleh ini beda dengan keju yang dipakai di apa namanya di pronis di kuih kuih kering ke keju leleh ini teksturnya lebih lembut lebih lembek dan dia akan meleleh dengan suhu yang panas ini opsional juga ya boleh ditambahkan keju atau diskip Hai banyaknya keju yang ditambahkan diatas topping ini sesuai selera juga hai 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 terakhir kita akan taburi oregano sebagai penguat rasa ini juga sama ya kalau tidak suka boleh skip terus saya disini menambahkan bon cabai juga di atasnya kalian boleh menambahkan kumput laut kering itu semua sesuai selera kalian aja nah sekarang visanya terlihat lebih cantik setelah ini kita akan tunggu beberapa menit kalau kalian punya penutup pen boleh ditutup tapi teflon saya pakai ini tidak perlu penutup kejuannya akan meleleh nah sekarang kejunya lebih meleleh dan kita akan matikan api tunggu sampai benar-benar meleleh kejunya Taraaa kejunya udah siap sekarang kita coba potong-potong kita akan lihat hasilnya gimana teman-teman memudahkan membuatnya tapi cara tawar tidak nampak seperti turti tawar gampang ya cara buatnya teman-teman di rumah jangan lupa cobain dan terimakasih udah mau nonton selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.